Ini ada satu kisah Isterinya Fir'aun Aku ingin daripada engkau bermain Ini main sesuatu Yang ada sanksinya Kalah menang Dan siapa yang kalah Maka dia keluar Hal keadaannya telanjang Ke pintu gedung Keluar Keluar biar kelatan sama orang Siapa yang kalah Buka baju Ini kan mainan Yang kalah buka baju Keluar gedung Dilihatin sama orang Lalu dia Fir'aun Menerima Mengijabakan Mengiyakan Akan Asyah Kepada demikian itu permintaannya itu Ayo kalau begitu baiklah Taruhannya begitu Baksa kita taruhannya Fagolabatsuk lalu Asyah memenangkan Mengalahkan Fir'aun Jadi Asyah menang Fir'aun kalah Berarti Harus buka Harus buka baju Tadi kan begitu Kalau kalah buka Buka baju Keluar Fagolabatsuk lalu Maka berkata Maka berkata Asyah Awfi bil ahdi Penuhi janji Nanti sudah kalah Penuhi janji Buka baju Keluar Keluarlah engkau Dalam keadaan telanjang Kata Fir'aun Maafin saya Maafin Maafin Minta maaf Jangan keluar Jangan buka Jangan buka baju Saya kalah Jangan maafin Tidak mau Dia menerima kalah Jadi kalau ada orang Tidak menerima kalah Berarti Fir'aun Sifat Fir'aun Tidak menerima kalah Sifat Fir'aun Tidak menerima kalah Itu sifat Fir'aun Jadi kalau ada orang mulia Akui Kalau ada orang hebat Akui Hebat Jangan pejamkan mata Jangan tutup telinga Jangan membisu Seribu kata Akui Maka ketika kita mengakui Kita berbesar hati Sesungguhnya Itulah orang besar Mengakui Kebesaran Orang Fir'aun Tidak ngakuin Kebesaran Ya kekalahannya Kemenangan Asia Jangan kayak Fir'aun Tidak mengakui Kemenangan orang Kebesaran orang Kehebatan orang Keunggulan orang Gentleman Jadi kita harus Tanggung jawab Kalau kita sudah berbuat Kita sudah berbuat Tanggung jawab Itu orang hebat Tanggung jawab Berani berbuat Berani tanggung jawab Jangan berani berbuat Cuci tangan Tinggal kabur Sifat Fir'aun Jangan kayak gitu Makanya kalau Tidak mau bertanggung jawab Jangan lakukan Jangan Jangan kerjain Biasakan begitu Tanggung jawab Kita sudah berbuat Salah Kita menjawab Saya siap dihukum Saya siap dihukum Karena saya sudah salah Mudah-mudahan Pengakuan saya ini Menjadi Pintu Ya Allah Ridu kepada saya Tapi kalau Tidak menerima salah Besok kerjain lagi Besok kerjain lagi Besok kerjain lagi Tidak mau tanggung jawab Akuin kalau kita punya salah Kita kalah Jangan Enggak ngakuin Seperti Fir'aun Tapi didesak terus Sama Asiyah Didesak untuk Mau mengakui Kalah Dan mau Bertanggung jawab Walaka khazanatu lukluin Walaki khazanatu lukluin Kata Fir'aun Untuk engkau dah Selemari Mutiara Lemari Mutiara Maksudnya Itu Mutiara Selemari Buat ente semua dah Saya kalah Saya tidak mau buka baju keluar Karena dia tahu Dia punya air Buka baju Ada kekurangan dirinya Jelek dirinya Kelatan nanti malu Ini mutiara Buat kamu semua Masya Allah Selemari Jangan selemari Mutiara Satu saja Sudah banyak banget Duitnya Fakolat Lalu berkata Asiyah In kun Ta Ilahan Fa'aufi Bisyarti Jika engkau Tuhan Maka penuhilah Syarat itu Fa'innal Wafal Karena sesungguhnya Memenuhi Bil ahdi Memenuhi Dengan janji Itu Min syartil ilahiyah Di antara syarat ketuhanan Ente kan ngaku Tuhan Ente kan ngaku Tuhan Penuhi Katanya ngaku Tuhan Masa enggak memenuhi syarat janji Tuhan kan sifatnya memenuhi janji Fata jarodamin siyabi Lalu Fir'aun pun melepaskan Daripada bajunya Pelanjang Itu Keluar Ketika dia keluar Fir'aun Kan kelatan badannya Maka ketika Budak-budak perempuan Pembantu-pembantu Perempuan Budak-budak Melihat Fir'aun Maka Budak-budak perempuan Itu Pembantu-pembantu Perempuannya Ya Tingkar terhadap Fir'aun Yang tadinya Menuhankan Fir'aun Jadi Kenapa Liku Ba'i suratihi Karena keji Jelek Rupa Daripada Fir'aun Wa Amana Dan mereka Beriman Dillah Kepada Allah Ta'ala Wa Wa Kanat Asiatu Ta'ritu Aleyhinnal Islama Qomla Qomla Zalika Fala Yaqbal Dan Asia Dan adalah Asia Pernah Menawarkan Kepada mereka Budak-budak Perempuan Al-Islama Untuk Masuk Islam Ya Budak-budak Perempuan itu Ditawarin Pernah Pernah Masih Untuk Masuk Islam Qomla Zalika Sebelum Itu Fala Yaqbal Namun Dia Tidak Menerima Nah Ketika Kejadian Ini Dia Baru Menerima Dan Mereka Baru Menerima Baru Masuk Islam Ini Hikmahnya Tadi Pelajaran Dari Cerita Ini Hikmahnya Kita Hendaklah Jadi Orang Yang Bertanggung Jawab Berani Berbuat Berani Bertanggung Jawab Maka Oleh Karena Kalau Kita Enggak Bertanggung Jawab Jangan Berbuat Sudah Kalah Harus Mengakuin Kekalahan Mengakuin Kemenangan Orang Keunggulan Orang Kehebatan Orang Kemuliaan Orang Karena Mengakui Kehebatan Orang Di antara Sifat Orang Yang Hebat Mengakui Kebesaran Orang Di antara Ya Tanda Orang Besar Mudah-mudahan Menjadi ilmu Yang Manfaat Amin Wallahu'ala Al-Fatiha 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 Terima kasih.